nih, contohnya kita pakai gersi Fiorentina ini ada match one nya Thomas Rebcut di Vintage Gersi Welcome back to Basi Edisi ke-6 Gua sengaja belum ganti kostumnya karena ini sebenernya kostabolit gue jadi gua pakai terus aja ya jadi di edisi ke-6 ini masih ditemenin oleh bro gue ada Bro Dias Welcome back Dari mana pak? Sehat ya bro? Udah seminggu kita gak ketemu ya luar biasa sekali ini, ini terancis nih ya tahun berapa ini? 1996 ini gua suka nih, tali aja ya keren ya bro? bukan tali gua sebarang tali tali kasih gitu aduh dia selalu punya icon terus sendiri tahun 90an tuh nah kalo ngomongin soal JRC kan ada yang jadisnya banyak nih kalo gua sebagai orang awam JRC itu cuma tau dua asli dan KW KW pun kembangin lagi KW 1, KW 2, KW Super hahaha nah sebenernya KW Grand Ori banyak banget tuh kondifikasinya ya nah kalo menurut dari lu sendiri nih sebenernya bagi kita nih yang orang awam mungkin banyak yang nanya ada berapa jenis sih soal JRC itu? ya mesti kita tau ya kalo misalkan mau beli JRC itu sebenernya ada jenisnya apa aja sih? yang pertama apa gitu? kalo di original original bener original ya authentic itu memang ada tiga jenis biasa dan memang memang tiga itu doang satu replika ini replika replika itu biasa dijual ke fans ya dan adanya di store-store ya terus kayak misalnya di mall-mall itu replika itu replikanya? original replika original itu replika kedua itu player isu nah itu player isu PI biasa yang muncul bahasanya ya kalo di forum-forum itu PI player isu itu apa? Cikal bakal nanti ke matchworn hahaha tapi ini basicnya ya basicnya si matchworn gitu jadi sebelum terbentuk bahasanya kalo kodok itu ada brudu ini brudunya ya brudunya pay player isu yang terakhir yang ketiga matchworn baru itu aset tertinggi ya aset tertinggi langsung ke sultan sultan ya dan kadang keasriannya tuh mesti dibuktikan juga keasriannya hahaha bisa juga nih pake tes DNA keringetnya wah mesti berusaha dapat main ini keringetnya nih hahaha nah kalo replika kita mulai dari replika ini bisa contohnya dari mana nih replika? ini ya replika ini ya nah ini nih nih ini salah satu contoh jersey replika tuh ini ee gue ngambil contohnya dari klubnya Marshall Liga Prajis Rafael Ely sebenernya kalo replika tuh dari bahan? dari apa? ee sama atau gimana sih? ee di tahun yang segini contohnya ini karena ee tahun-tahun 90-an ya ya 99 emang di tahun segini rata-rata yang replika sama PI sama aja tahun 90-an ya bahan ya bahan ya pengatauan juga tuh kalo replika di musim 90-an itu rata-rata hampir sama dengan ee PI gede yang gede yang beda karena bisnisnya belum terlihat belum terlihat belum terlihat jadi sebenernya bisa di bisa di kalo yang normalnya 2000-an tuh replika tuh beda ya? mulai ada perbedaan dari gini bahan dari detail segala macem jenis bahan ee sama apalagi ee gue rasa itu aja detail-detail yang paling penting kayak kayak ini 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 iya nah ini 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 2014-an 2015 ini replika yang tahun sekarang ini maksudnya tuh dari bahan pun ada perbedaan sama detail ini detail-detail pun tambahan ya? kalo PI lebih stimpit ya pastinya lebih stimpit dan bahannya bukan ini lebih tipis dari jenis bahan berbeda kalo replika ya? tapi kalo jaman dulu sama aja iya karena kan pemain saat itu juga baju pada gombrong-gombrong gombrong-gombrong dan belum memikirkan secara detail jenis-jenis ee bahannya ya makanya misalkan kalo misalkan lo beli jersey yang 190-an itu kualitasnya bagus cuy hehehe beli deh sekarang ya ini yang replika yang kedua PI-PI player isu contoh yang mana nih? ee PI ini 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 lebih lebih detail ya kalo PI terisi ini kita ngambilnya dari jersey Liverpool tahun berapa nih? 95 95 ini lebih detailnya ya? iya tapi kalo kalo bahan sama beli lagi ya kalo bahan sama sih bahan sama dengan si next one sama replika oh sama replika bahan sama aja cuma yang ngebedainnya detailnya ya? ini lucu nih kalo 90-an detailnya tuh dia gak gak terlalu spesifik ini ya maksudnya jauh ngejomprang itu jauh banget ini biasanya di sponsor satu kedua mungkin di detail-detail lain ya mungkin dari tag-nya atau dari detail ini ini kayak nama sponsor juga tuh kayak agak kecil kalau sponsor ya karena ini lebih kecil ya lebih kecil dan ini biasanya dipakai di Eropa nah kalo untuk replikanya gak keluar sponsor lebih kecil nah gitu jadi ini info juga ternyata tahun 90-an itu nama sponsor kalo misalkan main di liga sama di champion itu beda ukurannya gue juga baru tau kalo di champion itu bisa lebih kecil mungkin regulasinya beda Eropa 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 juga lebih kecil nama dulunya Eropa lebih kecil dan ini lebih detail juga PI-nya ya ada nama kalo PI itu udah langsung otomaks ada nomernya juga ya hmmm di Eropa tahun berapa nih yang ini kalo misalkan jenis PI terlihat isu tuh emang udah ada nomernya juga enggak sih enggak juga kan itu masih basic basic sebelum ke match kalo gue tuh mikirnya gini dulu yang PI itu menurut gue orang awam ya yang ada nomer punggungnya ada namanya itu gue berpikir itu PI ternyata itu gak kayak gitu ya terusnya ya belum tentu yang ada nomernya sama namanya itu itu PI yang KW-nya juga ada nama kan nah itu mesti mesti diterangkan kalo gue tuh berpikirnya kalo dulu yang gue gak tau tuh kalo ada punya jersey yang ada nomer sama namanya itu gue pikir itu PI ternyata enggak juga ada juga yang polos jadi yang dilihat tuh cuma bukan namanya tapi jenis bahannya sama detailnya jenis bahannya ya kalo detailnya bisa sendiri kalo sekarang ya kalo dulu sih gak iya kan beda-beda pengen tuh makanya hati-hati kalo misalkan ada lo mau beli ini PI atau apa ini ya belum tentu juga tapi lo bisa dilihat dari jenis bahannya gitu ini PI ya PI juga di jualan store juga ya store resmi ya enggak sih enggak setau gue belum belum ada kalo gak tau ya kalo sekarang ya kalo dulu sih gak gak dijual banyak ke halayak gitu nah itu kita dapetin biasanya dari kitman ya kayak gitu oh jadi dari apparel sudah memberikan stok sekian gitu orang dalem ya orang-orang dijual belum tau gitu lah bisnis jersey itu ya makanya suka beredar di undergroundnya tuh ternyata lewat orang dalem kugel ya kugel ya kugel ya kugel ya di Eropa aja kayak gitu apalagi di Indonesia iya oh iya iya itulah pentingnya orang dalem nah ini yang terakhir dikasat penting dalam sebuah jersey adalah match one match one mana nih nah ini match one nih ingetlah match one bukan me one hehehe nih contohnya kita pakai jersey Pirentina ini ada match one nya Thomas Redcut di vintage jersey ini sama sebuah ya dipakai sama kita disini ya iya jenis bahannya juga iya seperti gue tadi gue bilang kalau replika sama ini sebenarnya sama S1 tapi bedanya itu iya sama sama kayak pemain ini ya asli beneran dipakai sama pemain dan replika gak ada nih sponsor ini sering tau gue ya iya karena ini kebetulan tahun 90an jadi sponsor yang di luar dari biasanya biasa itu kayak di Lijia iya yang biasa dijual di store ada nah stringly gak ada ini ini mungkin kalau misalkan lo pecinta Liga Itali mungkin jarang juga lihat Pirentina dengan sponsornya stream Toyota kalau nggak di Tendo atau apa ya ini Bila tapi dengan stream ini dipakai di Coppa yang cuma buat beberapa perkeningan doang gitu ya ini jenis bahannya juga kalau misalkan lo pakai jersey ini yang match one lo berasal ada di Itali cuy di kota Pirentina yang kayak dengan seni dan arsiteknya yang membuat Socrates akhirnya mau bermain di Pirentina ya karena kotanya ini jenisnya juga oke lah ya oke lah jadi gak ada pembeda sih kalau sama replika iya nah semua itu sama kalau dari lo sendiri nih ya tips dari lo nih buat para yang mau nyari jersey seberapa penting sih lo mengetahui ee kalau misalkan mau beli match one mau beli P.I atau mau replika tuh menurut lo tuh gimana sih tipsnya ee menurut gue pertama-tama apakah lo beli match one dulu lo biar terlihat keren nah pertama balik dulu ke diri masing-masing lo maunya apa dulu nih iya mau main replika atau main match one kalau mau main replika biasanya sih itu kan sama aja kayak level-level sekolah iya TK, SD, SMP dan kuliah iya iya berbeda mana match one asli sama match one palsu juga kadang itu juga ada perdebatan kan match one tuh bekas pemain tuh ya buktinya apa otentiknya gitu tapi kalau match one itu juga ada yang gua bilang gitu ada yang wash sih masih bersih iya cuma emang mostly rata-rata lebih otentik tuh yang un-wash iya cuman balik lagi kadang-kadang karena udah bertahun-tahun jadi nama hikuman iya mesti dibersihin juga ada yang suka bersihnya padahal ada historinya ini ada bekas percatan rumputnya di Del Api nih Del Api jaman dulu di Dolin Pico nih tapi ada juga match one yang emang bersih tapi misalkan itu cukup tipsnya mungkin tahap aja dari basic dulu ya iya balik lagi ke basic dulu gua pelajarin dulu cari-cari di apa di web-web nah yang solusi tuh profile lah boleh tanya-tanya temen-temen yang lain ya tentang sama ke oriannya ya kedua ke ituannya kejelasannya lah ya bahwa ini benar-benar otentik karena kalau misalkan lu beli match one atau yang lain kalau misalkan lu enggak enggak detail lu yang ada melalui ketemu penipuan lebih bagusnya mungkin ada bagusnya kalau beli mau match one yang pi lu ketemu sama orangnya sih menurut gua kalau menurut gua ya jangan-jangan jangan di online karena lu enggak tahu juga itu gimana kecewa kalau lu kenal ya tapi kalau untuk melihat lu misalkan tahap yang gua mau pengen beli yang pi ini atau yang match one ada baiknya lu ketemu sama orangnya jangan lewat online lu kirim ternyata pas lu terima kecewa kan itu kan lebih parah juga kali ya kecewa nya kalau kalau yang yaudah replika lah ya kalau replika kan mungkin bisa dipakai buat harian juga biasanya buat main kursal atau yang olahraga tapi kayak yang kalau dapetin match one atau pi kadang-kadang makanya juga agak sayang gitu kalau dipakai untuk reguler gitu karena lu kalau sebagai pecinta jersey tuh kalau memakai jersey yang match one tuh kayak pakai story gitu kayak pusaka lah kalau lu punya benda pusaka pasti mengeluarkannya tuh di hari-hari tertentu saja iya iya kan pusaka itu tambahnya tuh dan cucinya pun beda keberawatnya iya 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 jadi untuk edisi masi kali ini kita memberikan informasi basicnya tiga jenis jersey yang mesti lu ketahuin yang pertama tadi kita replika yang kedua player issue yang paling ketinggi match one sebenernya ada tuh tingkatan lagi dari player issue ke match one sebenernya tuh bukan tingkatan sih menurut gue jenis aja lebih ke spesifik gak spesifik gue lebih ngertanya apa ya sebenernya gak bukan ilmu pasti untuk dijadikan sebuah ini ya cuman itu boleh-boleh aja kalau misalkan kita pengen spesifik yang ditanya sama kayak match one itu ada namanya mungkin disini match prepare dan match issue match prepare tuh apa? persiapan? iya match prepare tuh biasanya baju yang sudah disiapkan di sebuah match itu pasti setiap pemain itu disiapkan dua atau tiga baju ya nah yang iya sih kedua ketiga itu suka dijual gitu iya dan banyak orang yang bukan menyebab mengikuti spesifik yang sama detail yang sama seperti yang digunakan itu dijual dengan bahasanya match prepare iya 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 itu sah-sah aja gak salahnya sebenernya itu lah itu loh keasikan kita kalau misalkan kita mengulik kolektor jersey ya justru itu seninya kalau misalkan kita dapet tuh mesti ngulik oh ini nih dapet sini sini disitu misteriusnya tuh ya kalau misalkan beli biasa apa ya 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 lu store aja juga banyak tapi kalau misalkan kalau ngulik kayak yang buat fair issue atau match one tuh yes me itu sih kurang kerjaannya kurang kerjaannya disitu ya ya mudah-mudahan topik yang kita bahas tentang tiga jenis jersey yang mesti lu ketahui secara basic aja dulu ya bisa berguna buat teman-teman yang mau mulai mencari jersey jersey ya disini aja terus kalau mau tanya silahkan komen gak apa-apa komen aja kalau gak kita jawab ya kalau bisa kan kita stick lagi di Pintex24 ini cukup banyak banget jersey jersey bakal kita bahas terima kasih selama ini udah support mudah-mudahan kita bakal ketemulani anjing closingnya gitu pokoknya seperti itu lah ya kita bakal bahas jersey kedepannya kalau lu mau request kita bahas jersey apa langsung komen aja nanti kita bakal bahas